Halo guys, buat teman-teman yang mau top up kupon One Punch Man, gue saranin teman-teman buat top up di toko wendik.com karena disana aman, cepat, dan hemat tentunya. Untuk link tokonya, gue cantumin di deskripsi. Gaskan! Hai semua, kembali lagi bersama gue YPMC. Balik lagi di game One Punch Man, the strongest versi brutal ya teman-teman. Oke, jadi di video kali ini kita bakal ngebahas ya mengenai kalender Serper ya. Di Serper Brutal bulan April 2024 ini teman-teman ya. Mungkin kalian penasaran ya banner siapa saja yang bakal rilis di bulan April ini dan tanggal berapa aja ya yang bakal ada Gip Code teman-teman. Kalau dulu kan katanya tiap hari Gip Code ya, tapi ternyata ya tidak seperti itu teman-teman. Oke, jadi langsung aja kita bakal bahas teman-teman. Oke teman-teman, ya dan ini dia ya untuk kalender Serpernya di bulan April ini ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini ya, untuk tanggal 1 April itu tidak ada event apa-apa. Nah, tanggal 2 kemarin kita sudah claim Gip Code ya, tanggal 3 kosong ya. Terus kemudian tanggal 4 ya, tanggal 4 ya, berarti hari ini bakal ada Gip Code teman-teman. Kalau di kalendernya ya, bakal ada Gip Code. Cuman gue nggak tahu ya, Gip Code-nya itu ya di jam berapa. Terus kemudian besok juga tanggal 5 ya, itu bakal ada Gip Code lagi ya. Tanggal 6 tidak ada event apa-apa. Tanggal 7 ada Gip Code lagi teman-teman. Dan untuk tanggal 8 itu ada update banner ya, untuk bannernya si Citeo. Cuman gue nggak tahu ya, Citeo yang muncul di bannernya itu Citeo SSR. Terus kemudian, atau Citeo SSR Plus ya, kita lihat saja nanti. Terus kemudian tanggal 9, new event in-game ya. Nah, eventnya kita lihat ya nanti ya. Tanggal 10, 11, 12, 13 itu tidak ada event apa-apa. Dan tanggal 14 ada Gip Code lagi teman-teman ya. Jadi, dari tanggal 10 sampai tanggal 13 itu tidak ada Gip Code ya. Dan ada Gip Code lagi tanggal 14 ya, tanggal 15 kosong. Tanggal 16 ada Gip Code lagi, tanggal 17 kosong. 18 ada Gip Code lagi, 19 kosong. Tanggal 20 ada Gip Code lagi, 21 kosong ya. Nah, tanggal 22 itu ada update banner Tanktop Master. Harusnya sih ini para SSR Plus ya, Citeo SSR Plus dan juga Tanktop Master SSR Plus ya. Kemungkinan besarnya sih SSR Plus yang bakal dirilis di banner teman-teman. Terus kemudian tanggal 23-nya ada Gip Code, 24 kosong. Tanggal 25 ada Gip Code lagi, 26, 27 kosong. 28 ada Gip Code lagi, 29 kosong. Dan tanggal 30 ada Gip Code lagi. Jadi, kalau kita hitung ya selama 1 bulan Gip Code-nya itu ada berapa ya. 1, 2, 3, 4, terus kemudian 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi, dalam 1 bulan ini ya, bulan April itu ada kurang lebih 12 Gip Code ya teman-teman. 12 Gip Code di kalendernya. Nah, kita nggak tahu ya, bakal berkurang atau ada lebihnya. Itu tergantung dari admin game brutal tersebut ya teman-teman. Tapi istilahnya ya, everyday is Gip Code. Mantap soul. Dan ada 2 banner yang bakal dirilis di bulan April. Kalau tidak loncat, kalau tidak lengkap. Ini banner SSR Plus, siapa tahu bakal muncul banner UR ya, yang bisa dibeli doang ya. Oke teman-teman, jadi langsung aja kita balik lagi ke in-game-nya. Oke teman-teman, kita sudah balik ke in-game. Dan kita kayaknya bakal coba untuk bermain di real-time PPP ya. Untuk versi brutal teman-teman ya. Gue belum pernah coba main real-time PPP yang di server brutal ya. Oke, kita... Ini belum ada equip-equip-nya. Jadi, yang pertama harus kita lakukan adalah masuk ke sini. Terus kemudian kita gancarkan teman-teman. Mudah-mudahan di sini kita bisa dapetin rune-run yang bagus. Itu rune-rune yang bagus teman-teman ya. Siapa tahu kan. Oke, singkat lagi teman-teman. Masih kopong ya. Nah, level 3 cuy. Terus ada dapet ya level 3. Oke. Siap. Yang hijau dong, yang hijau. Nice. Yang hijau level 1, level 2 doang cuy. Level 3, level 4 lah. Nah, kayak beginilah. Level 3, level 4 lah bagus. Oke. Terus. Masih belum dapet lagi yang bagus cuy. Tantaikan saja dulu ya. Oh, level 4. Gila cuy. Dapet level 4. Mantap cuy. Dapet level 4, boss. GG ya. GG gaming. Oke. Masih bisa dua kali lagi. Masih bisa dua kali lagi teman-teman. Level 4 juga. Gila. Mantap. Nah, sekarang ya saatnya kita ini dulu teman-teman. Setting rune dulu ya. Setting rune dulu ya. Oke. Di sini kita kasih dulu bersek. Aduh. Dot semua sih. Kalau yang mau dotnya ya. Red hill. Tanti lu cuy. Red hill. Red hill. Red hill. Semua cuy. Red hill semua. Semua ya. Sudah ya. Kita pakai ini saja ya. Efek hit. Efek hit. Efek resist. Oke. Sudah bagus. Ini depend. Gantiin sama attack aja. Nah. Terus kemudian yang level 2 kita ganti juga. Yang level 2 kita ganti sama yang level 3 aja. Ah. Level 3. Mantap. Ini level 2 juga. Kita ganti teman-teman. Yang level 2 kita ganti ya. HP boleh lah ya. Satu. Biar gak terlalu gampang tumbang gitu. Oke. Dan saatnya kita set ini dulu. Equip dulu cuy. Ini gak punya cuy. Gak punya equip rune nya ya. Oke. Karena gak punya. Kita langsung masuk saja teman-teman. Kita coba masuk saja. Disini rawan rapcuk. Anjay. Rapcuk. Teman-teman ya. Rapcuk. Dari server. 331 berarti server 1 ya. Waduh. Ngebug cuy. Real time PPP nya. Ini kagak masuk. Kagak masuk ke battle. Begini doang ya. Kagak masuk ke battle cuy. Oke. Ya ini gak masuk battle teman-teman. Ya. Cuma seperti ini saja untuk real time PPP nya. Oke. Kita reload lagi coba. Oke teman-teman. Kita sudah masuk lagi. Ya. Dan kita bakal coba lihat. Ya. Apakah. Ya. Apakah masih bisa. Ya. Masih bisa untuk bermain real time PPP. Atau tidak ya teman-teman. Gue sih penasaran ini masih bisa atau enggak ya. Kita coba lihat ya. Kita coba lihat dulu. Mudah-mudahan masih bisa ya. Mudah-mudahan masih bisa ya. Barusan mudah-mudahan cuma. Ini doang ya. Apa namanya. Ngebugnya sekali doang gitu cuy. Kalau masih ngebug lagi. Harusnya sih. Gimana mau main real time PPP nya. Oke. Let's go. Nah. Lawan 331. Sama aja ya teman-teman. Jadi. Kita cuma berhenti di screen. Loading doang ya. Tolong ya ini. Untuk. Tim dari. Brutal 1 punt man. Tolong ini dibenerin ya. Karena. Kalau enggak dibenerin ya. Kayak begini nih bos ya. Kayak seperti ini ya. Enggak bisa kita ngapa-ngapain nih. Dipencet-pencet juga sama ya. Enggak masuk-masuk ke. Battle. Enggak bisa masuk-masuk ke battle. Di real time PPP nya teman-teman. Jadi real time PPP di skip saja dulu ya. Di skip dulu cuy untuk real time PPP nya ya. Ini kalau misalkan dimatiin. Bisa enggak ya. Lah udah. Teman-teman. Berhubung kita tidak bisa bermain real time PPP ya. Jadi kita bakal coba ya. Untuk bermain arena ya teman-teman. Kita bakal coba untuk bermain arena ya. Karena real time PPP ya. Tidak bisa. Ya. Oke. Ini musuh dan Nechan. 19. Buset. Dia pakai glory bus. Orang-orang pada punya glory bus lah cuy. Orang-orang pada punya glory bus. Lawan IDN X Arthur ya. Ini gak punya glory bus ya. Dia tidak punya glory bus. Bolehlah kita coba ya. Kita coba sekali ya. Lawan IDN X Arthur teman-teman. Dan lineup yang kita gunakan seperti ini. Untuk lineup nya. Jadi. Kayaknya. Ya. Seperti ini aja ya. Deepsea King sama si Atomic Samurai ya. Deepsea King sama Atomic Samurai. Terus kemudian si FF sama si Goketsu ya. Seperti ini teman-teman. Oke. Jadi langsung aja kita coba hajar ya. Lord Arthur ya. Harusnya sih susah ya. Tapi gak apa-apa. Kita bakal coba saja dulu ya teman-teman. Kita bakal coba sedul. Dan kita kalah speed ya sama Sonic ya. Dan kita kena hard energi itu. Kalah sama Sonic. Oke. Kena Satsuriken. Hmm. Gila cuy. Langsung kena special burning. God. Langsung God. God. Deepsea King nya. Parah. 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 Langsung God. God. Cuy. Ini kayaknya susah untuk menang. Ya. Emang Sonic. Kampretos. Sonic cuy. Sonic. Sonic. Soalnya si Sonic itu satu. Satu pro. Pro Ep-e-pan satu kolom. Menang UR lagi kan Sonic. Nah kan. Dia cruelnya sudah aktif di monster ya. Cruelnya aktif di monster lagi. Digasana lagi. Nge-break-truck nih mah boss. Break-truck nih mah cuy. Nah kan. Break-truck. Cakep. Mati nih Deepsea King gue. Ya satu kali hajar kayaknya. Mati nih cuy. Aduh. Kena cuma boss. Aduh. Godbot. Ya untung ya. Untung. 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 Masih beruntung. Masih beruntung. Masih beruntung ya. Dihajar sama Metal Band ya. Untung hajarnya Godbot semua. Untung yang dihajarnya Godbot semua tuh. Oke. Tidak apa-apa. Yuk. Bisa yuk. Bisa yuk. Bisa yuk. Tidak apa-apa. Hajar lagi. Bakuga Inoho ya. Tidak boros gue cuy ya. Boros gue tuh. Siap. Ya tuh. Follow up terus nih. Aduh. Aduh. Deepsea Kingnya dari tadi. Follow up terus cuy. Deepsea Kingnya Aduh. Oke. Baru gue maju ya. Baru gue maju sekarang ya. Baru jalan. Yuk. Let's go. Place it place. Yukete Miro Jetsugi. Kita kasih dulu lah ya. Kasih dulu dengan Yukete Miro Jetsugi. Follow up dong. Naish. Mantap. Nigasanai. Friend diatak. Mati kue. Cakep. Yuk. Nice ya. Sundead Slash. Tapi senang juga. Kita punya Atomic cuy. Nah. Atomic kita. Masih punya Atomic teman-teman juga. Oke. Goketsu jalan. Miku biru na yuk. Mudah-mudahan follow up ya. Mudah-mudahan follow up cuy. Mudah-mudahan follow up. Yuk. Let's go. Nice. Follow up lagi teman-teman. Kasih ya biar si metabed-nya gak bisa follow up cuy. Biar metabed gak bisa follow up. Ajar lagi. Sundead Slash. Mamamu bosku. Gak ada pengurangan attack cuy. Atomic-nya sayang ya. Cuma satu. Nunggu banner Atomic aja kita ya. Nunggu banner Atomic cuy. Nunggu banner Atomic rilis lah ya. Nunggu banner Atomic rilis lah ya. Oke unyielding. Ayo. Yang penting mati dulu lah ini ya. Antara Sonic atau si Dipsy Kingnya mati kita aman lah ya. Nice. Cakep. Niga sana cuy. Ngehajar si FF. Kita kena hajar sama si Dipsy. Ya Dipsy-nya special protection-nya gila lebih dari 8 cuy. Lebih dari 8. Digiling. Mati kan. Sial. Sial. Sisa Atomic FM cuy. Sisa Atomic sama FF. Yuk gue gak tau nih. Atomic bisa atau gak ya. Aduh sih susah tuh dia lawan si Dipsy ya. Setuali Atomic 2 A2 nih bisa nih. Aduh mati tuh iyalah. Kita menyerah saja teman-teman. Kita menyerah saja ya. Okelah teman-teman. Jadi mungkin. Untuk videonya gue cukupin dulu sampe sini. Atau nih terbaik lah ya. Oke teman-teman. Untuk videonya gue cukupin dulu sampe disini. Jadi thanks for watching dan selanjutnya ke video. Ciao. Salam. Ambas. Sub indo by broth3rmax